Bisa disimpulkan dalam satu kata, kemanusiaan. Jadi Gus Dur itu paham betul tentang Islam, sehingga beliau memahami Islam itu adalah untuk kepentingan manusia. Bukan untuk kepentingan Tuhan, Tuhan tidak membutuhkan apa-apa untuk kepentingan manusia. Jadi karena itu ada pemikiran beliau yang kemudian terkenal pada waktu itu adalah membumikan agama, membumikan Islam. Jadi beliau melihat semua orang itu adalah saudara karena manusia. Tuhan ketika berbicara, berfirman, di dalam Al-Quran juga menyebutnya ya Ayuhan Nas atau kalau kepada orang-orang yang beriman ya Ayuhan Lali Nahaman. Karena menyadari persoalan ini, karena Gus Dur itu sangat menyintai manusia, siapapun manusia itu. Jadi tidak menghirankan kalau orang menyintai Gus Dur, banyak yang menyintai Gus Dur, karena Gus Dur menyintai orang. Itu dari segi keislaman ya, beliau membumikan Islam itu, sehingga membuat orang tidak keter melihat Islam, melihat agama tidak keter. Beliau bahkan membuat orang santai, berislam ria itu santai. Dari segi keindonesiaan, Gus Dur ini secara DNA, DNA-nya itu dari atas, dari ayah, agak, itu adalah orang yang menganggap Indonesia ini rumahnya. Jadi sebelum ada ideologi, nasionalisme, segala macam, Gus Dur ke atas ini, semuanya dari Khadutus Syekh Hashim As'ari sampai Allah Ya Kam Kiyai Wahid Hashim, ibunya, Simba, Kakungnya dari ibu, semuanya itu adalah orang-orang yang menganggap Indonesia ini, rumahnya, karena itu kita tahu ada, apa namanya, ada fatwa jihad melawan penjajahan. Kenapa? Karena dalam kitab kuning yang kecil itu sudah diberitahu, karena penjajah itu harus kita lawan meskipun hanya dengan batu. Jadi persoalannya, persoalan ini rumah kita. Di sini kita lahir, di sini kita menghirup udaranya, di sini kita bersujud, di sini kelaknan kita akan dikebumikan. Jadi tanah air ini, Indonesia ini harus disyukuri dengan cara merawatnya. Karena ini Tuhan memberikan rumah, memberikan Indonesia ini luar biasa. Anda tidak akan menjumpai negeri yang seindah Indonesia ini. Tuhan bermacam-macam prora fauna dan manusia-manusiaan. Etisnya macam-macam, agama macam-macam, tapi mereka bisa menjadi satu dengan bahasa yang satu. Sehingga meskipun Anda itu orang Medura, saya orang Jawa, Anda orang Batak, Anda orang Minang, Anda orang Bugis. Kita bisa berinteraksi dengan baik sebagai saudara. Jadi Gus Dut ada dua warisan yang kita anak-anak Buddha itu ya mesti melihat bahwa beragama itu hanya masihlah untuk mendapatkan ridho oleh Allah SWT. Jadi kita seharusnya kita beragama itu enak. Enak, tidak pertentangan, tidak pertentangan. Karena agama itu untuk kita, sarana kita, kendaraan kita untuk sampai kepada Allah. Sampai kepada ridhoannya Allah. Sementara yang harus kita warisi dan kita kembangkan dalam persoalan kebangsaan ini, itu tadi. Cukup sebetulnya kita menganggap ini rumah kita. Pengguninya adalah saudara-saudara kita. Secara sederhana begitu. Indonesia ini rumah kita, yang ada di dalamnya adalah saudara-saudara kita. Saya kira kalau kita semuanya bisa mewarisi itu, insya Allah tidak ada masalah. Saya kira itu.